Halo pejuang PTN, bagi sebagian pejuang PTN mungkin masih bingung nih, apa sih TPS? Melalui surat edaran yang dikeluarkan oleh LTMPT tertanggal 6 April 2020, menjelaskan beberapa perubahan mengenai UTBK 2020. Salah satunya adalah materi tes yang diujikan hanya TPS, yaitu tes potensi skolastik. Pada kesempatan yang lain, Ketua LTMPT Mohamed Nasih menjelaskan tipe soal TPS pada UTBK 2020 sama dengan tipe soal UTBK 2019. Pada kesempatan ini, akan kita paparkan bagaimana tipe soal TPS pada tahun 2019. TPS atau tes potensi skolastik merupakan tes untuk mengukur kemampuan kognitif siswa berupa penalaran dan pemahaman umum yang dianggap penting. TPS ini sendiri sudah ada sejak tahun 1926 dan diterapkan di beberapa negara maju seperti Inggris, Finlandia, dan Australia. Di Amerika Serikat, TPS juga menjadi seleksi yang bisa digunakan untuk melanjutkan perkuliahan keberkuduan tinggi. Tes ini pertama kali diciptakan oleh The College Board, yakni organisasi nirlaba yang memiliki misi menjadi sebuah jembatan antara siswa dengan pendidikan tinggi. Secara umum, TPS terbagi menjadi dua jenis, yakni reasoning test dan subject test, di mana reasoning test menguji kemampuan siswa dalam membaca, menulis, dan matematika. Sementara subject test akan menguji keterampilan siswa dalam bidang studi tertentu, seperti sains, sejarah, dan bahasa asing. Soal yang muncul pada TPS UTBK 2019 mencakup empat jenis, yakni penalaran umum, pemahaman bacaan dan menulis, pengetahuan dan pemahaman umum, lalu pengetahuan kuantitatif. Dan di IRBD, kamu bisa ngerasain kayak gimana sih soal-soal TPS melalui tryout UTBK 2022 yang fiturnya lengkap banget. Kalau kamu masih penasaran lebih detail dengan empat jenis TPS, yuk subscribe dan nyalain notifikasi agar terus out to date.